Masih di ANU sepagi, pemirsa gangguan pasokan listrik sempat melumpuhkan operasional moda raya terpadu atau MRT. Namun kini MRT kembali beroperasi normal. Setelah sempat lumpuh pada hari minggu, operasional MRT sepanjang Senin kemarin sudah kembali normal dan berjalan sesuai jadwal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di MRT Bundaran Hotel Indonesia, pasca pemadaman pada hari minggu lalu kita bergabung bersama reporter Bunga Ayu di sana. Bunga, bagaimana pengoperasian dari MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi hari ini? Ya baik Fandi dan juga Arlista, pasca terjadinya pemadaman arus listrik yang terjadi pada hari minggu lalu, ini sempat memantikan hampir setengah pulau Jawa. Dan hal ini juga berdampak pada transportasi umum yang ada di ibu kota DKI Jakarta, khususnya yaitu MRT. MRT sudah berfungsi secara normal, bisa dilihat saat ini seperti saya melaporkan langsung di stasiun Bundaran HI DKI Jakarta. Memang saat ini kondisinya belum ramai dipadati oleh warga DKI Jakarta. Mengingat, stasiun Bundaran HI MRT ini merupakan titik pusat perkantoran yang ada di DKI Jakarta. Biasanya, warga DKI Jakarta ini sudah berdatangan pagi hari menuju ke stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Mengingat, MRT ini sudah beroperasi pada pukul 5 pagi hingga pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan MRT ini sempat tidak berfungsi secara normal yaitu pada hari Minggu Siang hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan MRT sudah difungsikan secara normal ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu lalu. Dan sempat MRT ini memberikan pelayanan gratis pada pelanggannya yaitu pada pagi 20.00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gratisnya ini memang adalah sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan yang sebagai pengguna moda transportasi umum khususnya yaitu MRT. Meskipun pemadaman arus listrik yang dialami gangguan pada pihak PLN ini, meskipun MRT sudah memiliki untuk moda transportasi umum ini yaitu meskipun sudah memiliki daya listrik sendiri namun nampaknya tidak dapat memfungsikan untuk transportasi MRT ini berfungsi secara normal. Kendati demikian, meskipun sudah memiliki untuk arus listrik sendiri ini digunakan untuk pengoperasian yang ada di stasiun-stasiun MRT. Ada 13 MRT khususnya yang ada di sini. Yaitu digunakan untuk memfungsikan seperti yaitu loket dan juga boot-boot atau toko-toko yang ada di stasiun, beberapa stasiun MRT yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Ya pada hari minggu lalu juga MRT sudah langsung memfungsikan dan langsung me-evakuasi dan 100% penumpang ini berhasil di-evakuasi pada hari minggu lalu. Meskipun ini terjadi pada hari minggu nampaknya tidak ada penurunan secara signifikan, mengingat hari minggu memang ramainya untuk masyarakat menggunakan moda transportasi umum yaitu MRT sendiri. Dengan hati demikian MRT terus meningkatkan pelayanannya meskipun ada sempat terjadi gangguan yaitu pemadaman arus listrik yang terjadi hampir mematikan setengah pulau Jawa. Begitu Fandi dan juga Arlista. Bungayu tas laporannya langsung dari stasiun MRT Bundaran HI dan selamat bertugas kembali.